PENANGGULANGAN KEPAKARAN LAHAN Kebakaran lahan dengan kobaran api cukup besar sudah menjalar sangat dekat dengan bangunan rumah warga. Kebakaran menimbulkan kepulan asap tebal yang menyelimuti kawasan tersebut. Tebalnya saputan sabut asap membuat mata perih dan pernafasan terganggu. Masih banyak lagi beberapa titik yang harusnya kita kerjakan tapi kita fokus untuk skala prioritas. Jadi kita untuk saat ini karena disini padat penduduk, jadi kita prioritaskan untuk setidaknya mengurangi untuk paparan kena dampak asap. Sebetulnya ini titik sudah lama, tanggal 27 kalau nggak salah kami di WMP, jalur 4 ya. Itu sudah kita lakukan setelah ternyata, tapi pada saat itu kita nggelar sampai 7 selang, artinya masih jauh. Dan kita setelah itu kita pindah lokasi yang lebih prioritas. Dan setelah beberapa hari ternyata skala itu berpindah mendekati perumahan. Jadi tetap kita mengutamakan yang lebih prioritas. Kebakaran lahan di kawasan permukiman yang terjadi sepekan terakhir membuat warga sekitar khawatir. Terlebih kebakaran lahan terjadi pada siang hingga malam hari. Upaya pemadaman sebenarnya sudah berulang kali dilakukan, namun api kebakaran lahan kembali menyala. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Mas Hud Badarudin, melaporkan.